Terima kasih Bang Roki, saya kira pandangan-pandangan beliau ini penuh dengan lompatan-lompatan ya. Jadi karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengkritisi juga pandangan dan memperkaya apa yang ada dikenutnya Bang Roki. Oke soal tadi itu saya kira tema bagus itu buat self-criticism, apakah di Golkar feudalisme masih menjadi grammar bahkan yuntopaterkisme itu pertanyaan fundamental. Karena orang tetap menganggap Golkar dilahirkan lewat sistem yang demokratis, tapi figurisasi selalu akan sedikit berbelok kalau pimpinan-pimpinan tertinggi Golkar itu menampilkan diri melampaui partainya sendiri. Apalagi di daerah itu, raja-raja kecil datang dari Golkar. Itu yang saya berkali-kali menemukan satu keadaan dimana tokohnya itu lebih dikenal daripada partainya. Kan itu artinya tidak ada kaderisasi itu. Karena kaderisasi artinya orang akan katakan saya lulusan Golkar, saya lulusan Golkar Institute. Bukan saya datang dari bapak saya, datang dari kino-kino, datang dari... Kan itu soalnya itu kan. Yang mesti kita terangkan pada publik. Menjadi partai modern artinya andalkan meritokrasi. Itu aja dasarnya kan. Nah poin ini yang saya kira diulas dengan baik di buku itu oleh Erwin dan Pak Cicip. Supaya ada benchmark Golkar itu partai yang mengidealkan program dengan dasar argumen yang kuat. Atau sekedar kumpulan orang-orang yang punya ambisi tanpa mempedulikan kurikulum dasar partai. Tapi saya tahu bahwa Pak Akbar Tanjung bikin terobosan itu. Dengan inisiatif dia mengatakan bahwa ini Golkar baru. Dan semua orang terperangah ketika itu. Menganggap bahwa Pak Akbar Tanjung gak mungkin keluar dari tradisi Orde Baru. Ternyata secara individu Akbar Tanjung dikenang sebagai orang yang menyebrangkan Golkar. Dari dimensi otoriti Ren pergi pada dimensi demokrasi. Tapi saya mesti terangkan juga secara teoritis bahwa kita sebetulnya belum keluar sepenuhnya dari era Orde Baru. Kalau kita sebut sebagai transisi, ini panjang betul transisinya. Kan transisi artinya keluar dari masuk ke. Itu kan namanya, aja ada dua langkah tuh. Kita baru melangkah keluar dari Orde Baru, tanggung untuk masuk ke Orde Demokrasi tuh. Jadi kita masih ada di halaman Orde Baru sebetulnya tuh. Itu pentingnya pendidikan politik semacam Golkar Institute atau buku itu di ucapkan supaya ada pembahasan intelektual. Jadi sekali lagi saya senang ada pembahasan intelektual dan itu memungkinkan kita untuk menghidupkan harapan. Kan politik itu dikendalikan oleh dua energi. Energi di belakang namanya politics of memory dan energi ke depan, politics of hope. Golkar hari ini justru diancam atau terancam oleh sejarah. Mampu gak Golkar memandang dengan mata jernih bahwa politics of hope itu adalah possibility tertinggi dari Golkar. Saya bisa bayangkan Golkar akan mengalami semacam keraguan-raguan kultural karena proses politik yang dihadapi dia hari-hari ini. Yang tidak pernah kita bayangkan sebetulnya. Tapi saya mengerti bahwa kaderisasi tetap jalan tuh. Dan tadi seorang perempuan bicara lantang. Dulu perempuan dianggap sebagai the unspeakable. Kalau perempuan bicara di parlemen dianggap ini udah gak usah didengarkan. Tetapi sekarang, terutama dari Golkar, suara perempuan itu yang tadinya the unspeakable, sekarang the unspeakable. Susah dihentikan suara itu. Dan harus didengar oleh para feodal atau calon feodal di partai ini. Saya kira itu poinnya dan saya senang karena Anda menyebut diri feminis. I am a male feminis. Karena feminis itu bukan soal bentuk kelamin, tapi cara berpikir tentang kesejahteraan. Kalau kita pelajari seluruh sistem bernegara itu, yang paling menderita kalau ada kebijakan yang memisinkan adalah kaum perempuan. Perempuan itu di basis sosial yang paling rendah. Pagi-pagi dia udah buka dompetnya, mungkin tinggal ada 20 ribu untuk jajan anaknya di paut. Dia mulai cemas itu, sementara harga-harga naik. Dia tahu bahwa anaknya stunting dan prevalensitas stunting kita udah 20, mungkin sekarang naik lagi ke 23%. Artinya dari 4 bayi yang lahir, 1 pasti stunting. Dan kita tahu dalam ilmu kesehatan, bayi yang dalam formatif yearsnya stunting, otaknya akan menyusur 20-30%. Bagaimana kita kempit dengan bayi-bayi di Filipina, di Taiwan, di sekitar Asia, Thailand, Vietnam, segala macam, yang nutrisinya baik. Jadi seluruh ada trade-off antara nutrisi dan infrastruktur. Nah itu saya kira itu yang dipikirkan. Dan di paling dasar kalau kita sebut ada kaum proletariat, kaum paling miskin. Di Indonesia, perempuan itu adalah the proletariat of the proletariat. Bagian proletar dari kaum proletar. Nah kita mau kaitkan juga ini dengan salah satu tema yang diangkat di buku Erwin dan Pak Cici. Soal environment. Kalau Anda seminar di luar negeri, Anda gak akan ditanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch? Orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Do you speak gender equality? Jadi semua itu saya kira bisa diolah dalam kurikulum pendidikan kita supaya orang-orang Golkar itu bisa dibedakan dengan partai lain. Mereka bicara dalam grammar dunia itu. Yaitu environmental ethics, gender equality, human rights. Jadi semua itu saya kira bagus dan saya dukung terus inisiatif dari Golkar untuk menghasilkan leader, bukan dealer. Oke, ini kata-kata yang terakhirnya menarik ya. Golkar harus menghasilkan leader, bukan dealer. Ini antara leader sama dealer beda-beda tipis. Oke, silahkan Bu. Ada titipan salam dari cucu saya untuk Bang Roki. Kata cucu saya, Bang Roki itu adalah orang yang sederhana, yang pinter. Saya ingin menjadi seperti Bang Roki. Bajunya mulai dari kuning di layar televisi, sampai hari ini terus selalu itu, jadi berpikir kuning adalah salah satu bentuk realistis untuk Golkar. Jadi setelah cucu saya tanya, mau jadi apa? Saya ingin menjadi seperti Bang Roki. Iya, seperti itu Pak. Jadi insya Allah Bang Roki ke depan, salah satu pembina Golkar Institut, salah satu menjadi profesor. Sama hanya dengan ibu kita yang duduk di tengah tercinta. Insya Allah Bapak bisa jadi profesor. Dan ke depannya bisa menjadi salah satu presiden Republik Indonesia ke depannya. Insya Allah, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Bang Roki yang tercinta. Walaupun seperti itu, tapi oke. Oke, terima kasih Bang Roki. Nanti kita foto bersama ya Pak untuk cucu saya. Bang Roki, itu pengagum saja sebetulnya ya. Oke. Jadi. Oke, saya kira kita waktunya, mau ada yang dijawab? Iya, saya secara umum saya sudah terangkan bahwa saya bukan kritik-pengkritik, saya bukan politisi itu. Kobi saya itu masuk ke luar hutan, naik turun gunung itu. Tapi karena diseret di dalam pembicaraan politik, saya pakai prinsip naik gunung, yaitu kehati-hatian. Kalau Anda ada di atas ketinggian 5.000-6.000 meter, suhu minus 20, hanya satu yang Anda pakai itu. Atau Anda berdoa atau Anda pakai otak gitu kan. Kalau Anda gagal berdoa, kadang-kadang gagal berdoa karena terkunci dengan keseremannya pakai otak aja. Nah Golkar juga mesti ada di situ, ada jepitan historis pada Golkar. Yang membuat Golkar ragu-ragu untuk menyatakan diri, kami ingin menuntun Indonesia tetapi mesti deal dengan soal-soal yang sangat pragmatis kan. Jadi terima kasih, salam buat cucu dan ya saya juga punya hak yang sama dengan ibu dan cucu ibu untuk jadi presiden tuh. Walaupun bapak saya bukan presiden. Tapi hal itu yang kita inginkan, saya ingin sebetulnya presiden berikutnya seorang perempuan tuh. Di depan saya adalah Ibu Airin, hak saya saya kasih pada Ibu Airin. Oke, makasih Bang Roki. Sebetulnya tadi Rizky menyampaikan soal apakah... Ya itu ada problem tadi memang orang cemas. Kalau teknologi berkembang secara eksponensial, lalu dimana yang kita sebut emotion? Cinta rasa sayang. Hal itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya cemburu pada perkembangan teknologi. Cemburu pada robot. Padahal sebetulnya robot juga cemburu pada kita. Satu waktu mungkin sebagian dari anggota Golkar adalah robot. Yes, itu bisa terjadi. Karena teknologi itu berubah setiap 8 jam. Kalau Anda punya handphone baru, Anda beli kira-kira tadi malam, hari ini dia udah obsolete. Udah punah sebetulnya, cuman belum diproduksi secara bisnis. Teknologi berubah setiap 8 jam. Politik berubah 5 tahun sekali. Jadi ada diskrepansi, ada jarak antara kecepatan evolusi teknologi dan kecepatan evolusi politik. Tapi kita penting untuk saya ingatkan bahwa satu waktu misalnya di parlemen Inggris, anggota parlemen mengundang seorang robot, sebetulnya seorang kalau dia bentuk manusia, kadangkala juga bisa seekor robot kalau dia berbentuk binatang. Robot itu ditanya oleh anggota parlemen Inggris, Menurut Anda robot, bagaimana nasib kami kalau di dalam satu dekade ke depan seluruh public services dikendalikan oleh robot? Robot bilang begini, bahkan kami cemas. Kalau kami berkuasa tanpa passion, tanpa rasa batin itu, kami tidak mungkin mengenali relasi-relasi kemanusiaan. Jadi ada dialectics antara moral, value, humanities, dan teknologi. Itu jadi problem sekarang. Bisa disaikan dengan artificial intelligence? Bisa. Tapi tetap robot ingin juga merasakan romansinya bercuman. Yang tidak mungkin dia peroleh. Apa itu cuman? Ya karena kalau orang bilang cuman pertama itu yang paling menggairahkan, atau paling punya memori itu. Itu bagi robot bohong itu. Karena cuman yang menggairahkan itu bukan pada bibir pertama, tapi cuman pertama pada bibir kedua, sehingga ada perbandingan. Karena itu logikanya begitu kan? Jadi dasar itu yang kita, saya mau terangkan, Golkar juga pernah bercuman dengan kekuasaan. Dan berupaya untuk menikmatinya di masa lalu. Yang saya sebut tadi, the politics of memory. Sehingga selalu ada godaan untuk berkuasa lagi. Karena pernah mengalami itu. Tetapi, jenis cuman baru hari ini adalah cuman etis. Sehingga Anda, kader-kader Golkar akan dituntut. Tadi saya terangkan, do you speak environmental ethics? Anda bicara grammar dunia hari ini. Anda tidak bicara APBN, yang pasti akan gagal untuk membiayai proyek-proyek strategis presiden. Anda bicara tentang the new moral values. Nah saya percaya bahwa Golkar Institute juga punya kurikulum itu. Bila ada, saya akan mengajar. Terima kasih. Terima kasih, Bang Roki. Terima kasih. Terima kasih.